Intro Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama saya dan Sylvia dalam Kik Kontroversi dengan tamu pasangan Amin Nah Mas Anies dan Gus Imin karena tadi bicara soal keberpihakan dan rasa keadilan Anda pada para petani ya dalam beberapa kesempatan dan tadi barusan Anda menyatakan bahwa ada ketidakadilan yang dirasakan oleh para petani kita tapi kalau melihat data dan fakta banyak sekali program pemerintahan sekarang yang berpihak pada para petani ya pembagian peralatan, mesin pertanian, irigasi, waduk ya embung kemudian banyak juga program-program bantuan sosial untuk para petani ya jadi pertanyaan Anda berdua ini mengada-ada bahwa pemerintahan yang sekarang tidak memberikan rasa keadilan pada para petani bisa lebih spesifik apa yang Anda maksud dengan ketidakadilan itu dan kalau Anda berdua akhirnya terpilih apa sebenarnya yang Anda akan lakukan selain apa yang sudah dilakukan pemerintahan yang ada sekarang ini silakan Mas Adis dulu kemudian prosedurnya prosedurnya, harganya itu penuh dengan ketidakpastian disitu di sisi lain kita ini adalah negara agraris yang memproduksi beras secara masif kalau kita sudah 75 tahun merdeka dan disitu tidak jelas tidak ada kepastian berarti selama ini apa yang terjadi? Bang ini membuat HP, membuat cangkir, membuat ini semua itu ada kepastian nih produksi acara televisi ini biaya-biaya itu terprediksi tapi begitu sampai kepada pangan itu biayanya tidak bisa diprediksi dan itu yang kemudian membuat para petani, peternak lalu hidupnya menjadi sulit karena mereka tidak pernah ada dalam situasi yang bisa diprediksi jadi kami melihat di wilayah ini harus ada reform yang serius tidak bisa lagi ad hoc sekedar ada kartu A, kartu B, kartu C kita harus mengubah tata kelolanya secara komprehensif lalu yang tidak kalah penting memotong mata rantai antara yang memproduksi dengan ujung konsumen yang disitu ada begitu banyak proses yang mereka harus lewati barang yang harus jalani sehingga ketika sampai ke tangan konsumen di ujung harganya sudah tidak lagi menjadi masuk akal jadi kami melihat disini diperlukan reform tata niaga yang sangat mendasar sangat serius agar Indonesia memiliki ketahanan pangan yang baik memiliki kemandirian dalam artian pangan dan mereka yang bekerja di sektor pangan bisa hidup dengan sejahtera apa sih konsekuensinya kalau mereka bisa hidup sejahtera generasi berikutnya mau menjadi orang-orang yang bergerak di bidang pertanian tapi kalau sektor ini tidak sejahtera habis generasi berikutnya tidak mau berada di wilayah sektor pertanian kenapa? karena disitu tidak menjanjikan masa depan yang baik jadi kami ingin sampaikan disini ini bukan sekedar berbicara tentang perubahan mekanisme distribusi pupuk bukan tapi soal tata niaga secara menyeluruh agar Indonesia bisa memiliki ketahanan yang baik oke baik, Gus Imin jadi konkretnya yang bisa atau yang akan dilakukan pasangan Amin ini apa untuk mengubah memperbaiki pertanian kita? pemerintah dan negara ini kan punya tiga satu anggaran dua policy kebijakan, keputusan dan yang ketiga aturan kita bisa mulai dari tiga hal ini dari pokok masalahnya subjek dari problem pertanian itu apa yaitu pelakunya, petaninya sendiri petaninya dalam posisi yang tidak berdaya karena tidak punya pupuk tanahnya terbatas begitu panen sudah dibeli dengan harga murah oleh tengkulak karena petani itu hutang untuk menanam dari tengkulak itu itulah yang kemudian sumber utama menjadi lingkaran setan yang tidak tertangani oke kita mulai dari tiga hal ini yang pertama dari segi anggaran tidak boleh lagi semua kementerian menangani pertanian sehingga anggarannya kecil-kecil berantakan di mana-mana saya kira tidak hanya pertanian, semua hal saya sudah ngomong bulat balik sebagai DPR ini tapi yang tidak tahu namanya disitu ada manajemen pemerintahan yang berbasis reformasi budgeting atau reformasi politik anggaran salah satu cara pendek agar subsidi ini tepat sasaran subsidi ini jumlahnya besar subsidi ini atau bantuan kepada petani yang bersumber pada anggaran negara intinya pupuk tersedia gitu lah harusnya repot-repot jangan melewati semua kementerian bila perlu kementerian pertanian digabung dengan kementerian-kementerian yang dalam konteks pelaksanaannya nyambung dengan pertanian misalnya kementerian desa dan pertanian gabung aja jangan dua-duanya menangani pertanian nanti kecil-kecil hasilnya misalnya gagasan ini sudah Anda bicarakan kepada calon presiden? ya terserang belum karena ini saya yakin Mas Ari setuju gitu loh nah apa lagi? tiga sumber sumber yang kedua policy petani tidak dilibatkan sebagai subjek petani hanya menerima apapun kondisi ini sudah 20 tahun Pak karena tidak ada terobosan harus ada terobosan petani harus subjek butuhmu apa? saya butuh pupuk cari jalan policy tidak bisa impor bahan baku pupuk produksi pupuk pemerintah harus menjadi leader produksi dan leader dari penanganan petani sebagai subjek yang ketiga soal undang-undang aturan aturan ini juga harus disinkronisasi lagi sehingga tidak ada kriminalasi nelayan kriminalasi petani yang kemudian membuat mereka tidak kreatif di dalam melaksanakan semua inovasi-inovasi petani insya Allah Mas Ari setuju ya bahkan yang terakhir ini enggak saya sampaikan salah satu masalah yang seringkali dimiliki oleh pemerintah adalah begini punya kewenangan merasa punya pengetahuan itu dua hal yang berbeda jadi punya kewenangan itu tidak berarti punya pengetahuannya yang dimiliki oleh negara itu kewenangan dan kewenangan itu punya konsekuensi membuat regulasi kekuatan fiskal kita bicara pendidikan tidak tanya pada siswa apa yang kalian rasakan ketika di kelas kita bicara pendidikan tidak tanya kepada guru apa yang dikerjakan di kelas kita bicara kesehatan tidak tanya pada dokter tidak tanya pada perawat tidak tanya pada pengelola rumah sakit kita selalu hampir selalu membuat itu seakan-akan percakapan di antara kita sendiri lalu kita mengatur yang lain jadi poin yang disampaikan oleh Bus Mahaimin ini penting sekali dan itu sebabnya kemarin ketika saya mengelola Jakarta misalnya kita menggunakan istilah Jakarta Kota Kolaborasi kenapa? karena pemerintahnya mengajak semua pihak untuk terlibat sumbang pikiran sumbang pengalaman sumbang pengetahuan untuk menjadi kebijakan dalam sebuah kolaborasi bayangkan kalau petani diajak ngobrol peternak diajak ngobrol nelayan diajak ngobrol maka kebijakan yang disusun itu bukan kebijakan berdasarkan yang diinginkan oleh pemegang kewenangan tapi berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan baik oke karena tadi Mas Ani sudah mengatakan ya kalau mau bikin suatu kebijakan ya tanyakan langsung kepada usernya begitu kurang lebih ya nanti Bang Andi di segmen berikutnya kita akan mempersilahkan kepada teman-teman mahasiswa di sini Mas Anis dan juga Gus Imin untuk bertanya langsung kepada pasangan Amin karena pemilih muda di Pemilu 2024 itu adalah mayoritas jadi apa yang ingin mereka tanyakan atau pandangan mereka kita akan bahas pemerintah usai jidah jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang terima kasih telah menonton